Halo guys, welcome back to Kora Ramit bersama orang korea yang kodeen Bagaimana polo? Udah hari ke 7, 1 minggu bulat yang udah puasa, mantep banget Nah, video kali ini jujur ini bukan hantu tapi cerita yang paling merinding banget, jadi buat polo-polo yang takut sama hantu, gak perlu khawatir karena ini bukan cerita hantu Nah, kejadiannya ini terjadi pada seorang laki-laki yang kebetulan lagi nyetir di pedesaan saat hari sudah gelap Tiba-tiba, ada perempuan yang rambutnya itu panjang banget, itu jalan ke depan mobil Santai, gak ada hantu di cerita ini Nah, udah di depan mobil, tiba-tiba orangnya ini ngangkat tangan ke arah yang nyetir Laki-laki yang nyetir ini akhirnya, ya buka jendela gitu terus tanya Ini kenapa ya, kok berdiri depan mobil saya ini, saya mau lewat Ternyata, orang yang rambutnya panjang ini perempuan yang bisa dibilang cukup mudah dan dia jawab Permisi, mas saya mau pergi ke arah sana boleh gak saya numpang, mas? Laki-laki yang ini, jujur agak gimana ya di malam hari, udah gitu Jawa yang gak kenal, minta diantar Tapi, kayak monola juga gak Akhirnya, masnya ini bilang Oh, yaudah naik aja di mobil saya, gak apa-apa Nah, jawa yang rambutnya panjang ini naik ke dalam mobil itu dan setelah itu tanya masnya Emang mbaknya mau kemana mbak? Malam-malam gini Perempuan itu bilang kayak gini Depan sana ada kuburan, mbak Antarkan saya ke sana aja Nah, masnya ini kaget Kuburan? Kok ke kuburan? Kenapa mbak? Mbaknya bilang Jangan takut, mas Saya bukan ke kuburannya tapi rumah temen saya itu ada di deketnya kuburan situ Jadi, ya saya diantar ke situ aja gak apa-apa, mas Jaraknya itu tidak jauh Mungkin kalau naik mobil sekitar 5-10 menit Nah, sesampainya di situ ceweknya itu bilang Makasih ya mas Dan turun dari mobil dan menutupkan pintunya Ceweknya udah turun pintunya udah ditutup Nah, cowoknya ini ngecek dari spion Oh, oke ceweknya udah turun Nah, cowoknya ini mulai ngegas mobilnya Tapi, tiba-tiba ceweknya ini noleh ke mobil dan mulai ngikuti mobilnya gitu Nah, cowoknya ini pertama pelan-pelan Tapi ceweknya itu malah lari lebih cepat lagi Nah, karena cowoknya takut Akhirnya cowoknya ini lebih ngebut lagi Nah, ceweknya ini lari lebih cepat lagi Dan bahkan tiba-tiba ceweknya ini mulai ngetuk-ngetuk mobilnya sambil teriak Kayak gini Nah, karena saking takutnya laki-laki ini langsung gaspol dan melarikan diri dari tempat itu Nah, mungkin udah jarak sekitar 10 kilo Di situ udah gak ada lagi ceweknya udah gak ada suara dan udah cukup terang Cowoknya ini turun dan coba ngecek mobilnya gitu dia kelilingi gitu Dan ternyata di mobilnya itu ada rambut dan juga kulit kepala Nah, pol-pol-pol paham gak? Jadi sebenarnya cewek itu adalah manusia dan setelah dia turun ternyata rambutnya itu masih terjepit di pintu Makanya ceweknya itu mau minta cowoknya untuk berhenti biar pintunya itu dibuka lagi untuk melepaskan rambutnya Tapi karena cowoknya yang ngirah kalau cewek ini mengejar mobil dengan maksud buruk Cowoknya ini makin ngekas dan diakibatkan itu kulit kepala perempuannya ini terkelupas dan nyangkut bersama dengan rambut di mobil gimana pol-pol kalau berhenti bilang apa? Rending dong Oke pol-pol makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya Nantu aku Oke? Sampai jumpa